Timnas U17 Indonesia akan merebut satu slot dengan Malaysia untuk bisa lolos putaran final. Seperti diketahui, hanya ada satu peserta tiap grupnya yang pasti lolos ke putaran final Biala Asia U17 2023. Timnas U17 Indonesia saat ini memimpin klasmen dengan status Grube Indonesia sempurna pada babak kualifikasi Biala Asia U17 2023 dengan total raihang 9 poin atau 3 kemenangan beruntun. Kemenangan terbaru didapat dalam Laga Indonesia versus Palestina di Stadion Pakansari Bogor hari Jumat kemarin yang ditutup dengan skor 2-0. Sementara di bawah Garuda Asia, pada klasmen Grube ada Malaysia yang mengumpulkan 7 poin. Laga Indonesia versus Malaysia akan menjadi penentu juara Grube. Indonesia secara perolehan poin lebih diuntungkan karena cukup mengincar hasil seri atau imbat. Namun Garuda Asia dalam posisi kesulitan karena ditinggal sosok kapten Iqbal Dwi Cangge pada Laga Indonesia versus Malaysia nanti. Iqbal mendapat akumulasi 2 kartu kuning sehingga dipastikan absen melawan Malaysia. Tanpa sang kapten di lapangan, lini belakang Indonesia cukup goyah ketika melawan Palestina. Hanya ada 16 peserta yang bisa mengikuti putaran Biala Asia U17 2023. Sementara ada 44 negara yang terbagi ke dalam 10 grup ikut berpartisipasi pada kualifikasi Biala Asia U17 2023. Putaran final Biala Asia U17 2023 hanya akan diikuti oleh 10 juara grup dan 5 peringkat kedua atau runner-up terbaik. Sementara satu sisanya merupakan jatah dari tuan rumah. Pemilihan runner-up grup berdasarkan kelas men kecil yang dibuat bagi negara peringkat kedua dari grup A sampai grup C. Sebanyak 5 tim yang berada di papan atas kelas 1 nantinya bakal mendapatkan tiket menyusul para cuara grup. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!